Di wilayah Candi Sari ini, memang terdapat banyak sekali kos-kosan. Mayoritas penghuninya adalah mahasiswa dan para karyawan maupun karyawati. Dan di sini kos-kosannya pun juga banyak kos-kosan yang bebas. Baik laki-laki maupun perempuan bisa untuk menyewa kamar di kosan tersebut. Oleh karena itu, kami dari proses Candi Sari mengadakan giat rahasia kos-kosan. Selamat siang. Saya ada kegiatan rahasia ini gabungan sama keurahan. Patut diduga bahwa memang kos-kosan bebas seperti ini sering dijadikan aksi-aksi tindak pidana. Selamat pagi, Mbak. Mohon maaf. Mau kerja ya? Ini saya mengecek ada kegiatan untuk apakah ada narkoba atau tidak. Iya. Mungkin KTP, Mbak, sebelumnya. Iya. Asli Indra Mayu. Mbak, saya cek lemari. Silahkan, tapi berantakan. Gak apa-apa. Gak ada temuan, Mbak. Terima kasih. Mohon maaf, Mbak, waktunya mengganggu ya. Bawa surat dari Jepara gak ada? Pengantar dari Jepara. Untuk tinggal di Semarang. Ini sih itu ya. Depok cuma sepanggapnya di Jepara. Depok, Jeparat, Jakarta? Iya. Tapi kalau KTP-nya Jepara? Bisa dua. Yang depok gak? Coba ngeliatin depok. Depoknya di itu, gak dibawa. Di sana. Di depok. Di mana? Di depok. Setelah itu kita tanya, buat apa untuk mengkos di sini? Ternyata dia juga mengatakan, saya tidak tahu untuk mengkosnya. Yang mengkos, hanya mengkos saja. Bih, atau kayak gini nih. Saat kita melakukan penggeledahan, ditemukan satu alat kontrasepsi yang dibawa oleh seorang wanita muda dan belum berkeluarga. Otomatis hal itu menimbulkan kecurigaan bagi kami. Banyak sekali laporan dari masyarakat bahwa banyak kos-kosan bebas di wilayah Candi sehari ini membuang alat kontrasepsi yang telah dipakai di pinggir-pinggir tembok kos-kosan. Sebenarnya orang tersebut didata dari pihak kelurahan ditakutkan dari kami memang adanya tindak pidana lah yang akan dia lakukan. Permisi, Mbak. Sendiri? Ini, kok ada CCTV, Mbak? Apa ini? Kamera apa? Oh, kamera. Kenapa ada kameranya? Soalnya kadang-kadang ada orang yang salah ketuk-ketuk. Soalnya apa? Masa salah ketuk gimana? Soalnya beberapa hari kan ada yang ketuk-ketuk. Waktu kejadian kemarin ada yang orang kos hari yang kos ketuk. Kan siapa kan nggak tahu. Misalnya sisi malam-malam apa kosnya? Bukan karena untuk apa-apa? Ini kan nggak bisa, Seth. Jadi itu. Hanya untuk melihat saja? Melihat. Berarti hanya untuk perlindungan Mbak sendiri ya? Untuk memasang kamera ataupun CCTV di pintu itu sasa saja atau silakan saja bagi penghuni kos. Asalkan dimohon untuk itu digunakan memang secara positif, bukan untuk yang negatif. Seperti halnya, apabila ada rahasia, dia bisa memantau dan bisa untuk menyembunyikan barang-barang tidak pidana lah. Kita cek dulu ya, Mbak ya. Mohon maaf mengganggu ketenangannya. Mbak. Ini ada kos laki-laki, Mbak. Hah? Papi siapa? Papi-papian? Hah? Papi bapak-papak, Nek. Papi. Mas-mas nih, seleranya mas-mas bukan seleranya papi-papi nih. Dari kejadian tersebut, sebenarnya di dalam kamar kos itu bukan hanya perempuan itu saja. Namun pasti juga ada laki-laki yang pernah menginap ataupun berkunjung ke kamar tersebut. Dibangunin sulit sekali, Mbak. Baru pulang nggak? Enggak sih, dari tadi. Apa? Congyang. Congyang. Cungyang. Kulkas. Siapa yang kamu mau? Ini ini Congyang, nih. Papi. Apa, Mbak? Apa, Mbak? Apa, Mbak? Saya mau di kulkasnya. Iya, iya. Saya punya kulkas juga, Mbak. Nah, ini untuk siapa? Saya cek ya, Mbak, ya. Freelance. Freelance apa, Mbak? Baru ini, Mbak. Kalau aku panggilan. Oh, jadi ini ya, panggilan dia. Baru ini. Melihat hal tersebut, apakah dia tidak berpikir sejauh bagaimana keluarga apabila dia mengetahui perilaku dari anaknya, menyimpang dari apa yang dihadapkan orang tua, tentu saja itu sangat disesalkan. Nanti, kalau bisa pemiliknya langsung menghadap Pak Lurah, ya? Iya, untuk pengalaman. Kalau ada apa, Mbak kan harus lakut dan penjelan harus tahu cindahan. Dari mana asalnya minta indik kita. Jangan asal-asal saja. Dari kegiatan rahasia ini memang kami sadari memang sedikit mengganggu dari para penghuni kos lainnya, namun terlepas dari itu, kita memang ingin menciptakan situasi yang kondusif, aman dan nyaman bagi penghuni kos maupun bagi warga sekitar.